Nggak kuat ya buka aja, buka aja gitu. Nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri. Dan akhirnya dari SD itu juga udah kuasa full sih. Dan nggak ada... Hikmahnya lebih bersyukur. Jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat. Jadinya pas pandemi, oh jadi terlihat ya ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri. Karena ngeliat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi masih bisa kerja di saat pandemi, walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri. Karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Di deskripsi udah beberapa, targetnya kapan? Udah berapa lima? Udah selesai. Udah mau? Udah selesai jadi ya targetnya sidangnya, sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya ya. Jadi paling jumli atau jumli lah. Lili, perjalanan religi kamu selama setahun ini, mau masuknya bulan Ramadan, ada nggak sih perjalanan religi? Pastilah, pastilah. Namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng. Jadi pas pandemi, di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi bener-bener setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatam Quran, taraweh nggak ditinggal. Dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur. Perjadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu. Kayak dapat kerjaan secapek apapun atau sebenarnya pekerjaan yang nggak kita suka gitu. Itu tetap bersyukur, ah walaupun pekerjaan yang nggak disuka tapi bersyukur, masih bisa dapat rezeki di saat pandemi gini. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan jadi lebih bersyukur lagi dan akhirnya ngejalanin hari-hari tuh malah lebih ringan lagi. Cara orang tua kamu mengajarkan dulu di bulan puasa seperti apa? Mengajarkan apa? Di bulan Ramadan puasa, apa dulu parenting-nya seperti apa? Oh, sebenarnya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama. Kayak maksudnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Nggak gitu sih, waktu dulu, waktu awal-awal puasa, kalau kuat ya silahkan puasa, kalau nggak kuat ya buka aja, buka aja gitu. Nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri. Dan akhirnya dari SD itu juga udah puasa full sih. Dan nggak ada guide dari mereka yang harus kayak gini, kayak gitu. Emang kesadaran dari anaknya sendiri aja. Kalau kondisi keuangan perilih sendiri selama pandemi ini kayak mana sih? Ya gimana ya? Baik-baik aja sih, Alhamdulillah baik-baik aja gitu. Walaupun lebih, sebenarnya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis. Jadi gimana caranya nggak mencet karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak gini. Karena adanya lifestyle changes dari customer gitu-gitu. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi. Karena banyak banget yang di take care gitu. Ini kan banyak pekerjaan kamu yang selesai sebelum syuting, misalnya syuting-syuting kayak gini. Apa karena mau fokus nanti di lebaran, nanti fokus di badah dan mengurangi pekerjaan juga seperti apa? Sebenarnya aku nggak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu. Jadi puasa, aku cuma ada break lebaran doang. Jadi puasa tetap syuting, habis lebaran emang syuting lagi. Karena itu sebenarnya project yang tertunda di 2020 gitu. Jadi 2020 kan emang nggak ada kerjaan sama sekali karena kita nggak bisa syuting kan. Akhirnya dipindahin ke 2021, jadi memang harus dijalanin. Cuma ya, kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa. Jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break. Jadi nggak akan ada halangan beribadah juga walaupun syuting gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.